Intro Tingkatkan kemampuan kader Partai Perindu gelar pelatihan public speaking BPW Partai Perindu Sumatera Selatan menggelar pelatihan public speaking dan evaluasi peran koordinasi anggota DPRD yang diikuti oleh seluruh ketua DPD Partai Perindu dan anggota DPRD dari Partai Perindu Sesumatera Selatan Pelatihan yang digelar selama 2 hari di Hotel Santika Palembang ini diharapkan akan menghasilkan kader-kader perindu terutama yang saat ini menjadi wakil rakyat dapat siap selalu untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya dan kemudian dan kemudian kemudian pengarang dari secara individual atau kaitan masalah pasal keaman, kemana inkarasi berdibana saya harapkan dengan adat kegiatan ini akan menikahkan kualitas, kualitas komunikasi sehingga Anggota Dewan kita maupun pakai kita mampu menjelaskan aspirasi dan menyampaikan aspirasi sejujud pada siap-siap yang memang jalan tepat untuk menyampaikan Terkait persiapan pilkada tadi, seperti apa Pak kita keseluruhi dari DPD perintut masalah Pak? Terkait persiapan, kita sudah menjelaskan tubuhan PSB, DPD sudah mengeluarkan ada 5 kompatan dan diwajibkan seluruh kajar-kajar di kompatan-kompatan untuk all out, untuk memenangkan dan bekerja keras mencapai kemenangan untuk calon pasangan yang kita tubuhkan Kegiatan yang berlangsung mulai Kamis pagi 24 September 2020 ini juga mendengarkan sambutan Sekjen DPP Partai Perindu Ahmad Ropik yang berharap kader-kader Partai Perindu ke depan benar-benar menjadi kader-kader yang bukan hanya mampu menampung aspirasi rakyat tetapi juga dapat menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut Dari Palembang Sumatera Selatan, Reporter Andy, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengambarkan Kemudian pada saat-saat saya mengatakan, yes you are, saya ingin ada sambung bawah di depan Kita berniat untuk menyampaikan satu pesan yang mampu memancarkan energi positif kepada audience kita